Memirsa tanggal 10 September 2019 kemarin, TNI Angkatan Laut meraihkan hari jadinya ke-74. Upacara peringatan digelar dengan hikmat di Kompleks Dermaga Pondok Dayung, Koarmada 1 Tanjung Priuk, Jakarta. Upacara HUD ke-74 TNI Angkatan Laut di Kompleks Dermaga Pondok Dayung, Koarmada 1 Tanjung Priuk, Jakarta dipimpin oleh Kepala Staff Angkatan Laut, Laksamana TNI Siwi Sukma Aji. Bersama rakyat TNI Angkatan Laut siap membangun SDM Unggul Fondasi Indonesia Maju. Perlu kita sadari bersama bahwa kekuatan pertahanan sebuah negara terukur dalam komponen konseptual, fisik dan moral dengan faktor sumber daya manusia sebagai tulang umumnya. Dengan demikian, keunggulan SDM Angkatan Laut merupakan tuntutan yang sudah dapat, saya ulangi, yang sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dalam kesempatan itu, Kasal menyematkan secara simbolis satya lencana kesetiaan kepada prajuri TNI Angkatan Laut yang telah berbakti selama 8, 16, dan 24 tahun. Turut hadir dalam upacara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kepala Staff Angkatan Udara Marsikal TNI Yuyu Sutisna, serta tamu undangan lainnya. Upacara ditutup dengan defile prajurit dan alutsista. Dari Jakarta, tim Liputan AINews melaporkan.